Hai, kembali lagi bersama saya Zahara di Cuap-Cuap Property. Kali ini kita akan membahas apartemen yang memiliki Soho atau small office, home office di dalamnya. Nah ini adalah Padina Soho & Residence. Nah ingin tahu lebih lengkapnya? Ayo gitu saya. Ya saat ini saya sudah bersama dengan Pak Coki, direktur dari proyek Padina Soho & Residence. Ya Pak, apa sih yang membedakan Padina Soho & Residence ini dengan apartemen-apartemen lainnya? Pertama adalah fasilitasnya. Jadi di lokasi kita ini sudah ada beberapa apartemen, tapi kita emang bikin yang lebih premium. Dan juga ada Soho-nya. Jadi saat ini kita adalah apartemen premium dan Soho yang paling dekat dengan bandara Soekarno-Hatta. Mengapa mengusung konsep Soho, Pak? Pertama, sekarang kan udah jaman milenial ya, semua bisnis-bisnis startup, bisnis-bisnis yang berbawa-bawa online sebagainya. Dimana hal itu kan orang udah gak ada yang lagi kerja di kantor, perkantoran, atau ada di ruko. Di mana orang kalau beli ruko harus tiga lantai, harganya mahal. Terus orang udah gak ada yang parkir lagi semua, orang udah naik transportasi publik. Jadi yang kita bikin adalah konsep Soho, di mana dengan luasan yang minimalis, mereka bisa beroperasional dengan efisien. Di mana mereka gak perlu lagi ribet dengan urusan genset kalau lampu mati, gak perlu lagi urusan internet, karena semuanya udah integrated dengan bangunan. Dan juga mereka udah gak perlu lagi mikirin parkir, keamanan 24 jam, karena semuanya udah di handle sama building management. Jadi berarti bisa bekerja di dalam tempat tinggal sendiri? Ya, dan apalagi mereka bisa fungsikan mezanin yang di atasnya untuk mereka tinggal di situ. Jadi anak bawahnya kerja di bawah, dia owner bisa tinggal di Soho yang sama. Tapi itu menjaga keprivasian si pemilik rumah gak sih Pak? Sangat privasi, karena kan lokasi terpisah, lantai atas, lantai bawah. Mereka bisa tutup dan semuanya kan kita, mezaninnya juga full ya, tercover sama kaca, pintu, dan sebagainya. Jadi ribet anak buah dikerja di bawah, tidak akan terdengar di atas yang di atas, juga mereka mau nonton TV ya, segala macam. Juga tidak akan mengganggu aktivitas anak buahnya yang kerja di bawah. Dan juga masing-masing Soho dengan Soho yang lain juga, mereka kan pakai concrete wall ya, bukan pakai gipsum atau lain-lain sebagainya. Jadi privasi masing-masing pemilik Soho, maupun anak buahnya, maupun tetangga Soho yang lainnya juga tetap terjaga. Nah, buat penghuni secara keseluruhan, di Padina ini cukup komplit, jadi mereka tinggal bawa koper aja untuk tinggal di Padina. Karena pada saat ini kita mempromosikan full furnish untuk seluruh unit baik Soho, maupun apartemen, studio, maupun penthouse. Kalau fasilitas umum yang ditawarkan untuk pemilik unit apartemen apa? Fasilitas umum cukup lengkap. Pertama, sudah pasti ada unit retail, menyediakan makanan dan fasilitas yang lainnya, restoran. Terus parkir yang cukup luas, 1 banding 2. Terus ada kolam renang, ada fitness, ada jacuzzi. Dan semuanya juga dilengkapi dengan fasilitas internet yang cepat. Terus kemudahan akses saja, kemudahan akses dari Padina ke bandara, bisa menggunakan kereta api bandara, bisa menggunakan satel nantinya. Terus juga untuk ke Jakarta, akses yang paling cepat adalah menggunakan kereta api bandara. Karena saat ini Padina terletak cuma 15 menit ke stasiun terdekat kereta api bandara. Oke itu saja mungkin Pak wawancara kita hari ini, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nanti kita izin untuk melihat unitnya secara langsung ya Pak ya. Ya Pak ini kita mau melihat tipe studio ya Pak ya, boleh ya? Boleh, boleh silahkan. Ayo kita lihat ya Pak. Kita masuknya ke unit juga udah pake smart card, handlenya juga udah double lock, jadi very secure lah buat penghuni disini. Berarti gak perlu pake-pake kunci gitu, model lama gitu ya? Udah gak pake lagi ya. Ini adalah tipe studio, luasnya 24,5 meter persegi, semi-gross ya. Nah Pak, fasilitas yang ditawarkan disini apa aja nih Pak di tipe studio ini? Fasilitasnya cukup lengkap, artinya kita mulai dari masuk, pintu udah pake smart lock, terus juga pas masuk listrik kita juga saklarnya udah pake smart home. Jadi sebelum sampai rumah, mau nyalain AC dulu di luar udah bisa. Jadi pas masuk udah dingin, lampu udah nyala semuanya. Terus yang fasilitas-fasilitas premium yang saya janjikan tadi juga bisa terlihat di kamar. Ini yang tipe studio ini udah full furnished berarti? Kita kasih sama customer full furnished, ya. Berarti customer tinggal bawa koper aja gitu? Ya, termasuk water heater. Kita lihat di kamar mandi. Water heaternya sudah kita tanam di platform, jadi keluarnya udah air panas, air dingin. Jadi customer gak perlu beli lagi dan pasang water heater, bobok-bobok di ini udah gak perlu lagi. Jadi kalau misalnya pulang kerja, capek, mau mandi air panas langsung misalnya? Langsung. Oke, kita lihat tipe yang lain boleh ya Pak ya? Boleh. Nah Pak, ini kita udah di depan yang tipe apa nih Pak? Two bedroom. Two bedroom ya? Yang namanya sweet room. Sweet room, oke. Boleh kita lihat ya Pak ya? Fasilitasnya juga sama. Semuanya udah smart home ready. Terus lampu semua juga LED, masing-masing kamar termasuk balkon. Kebetulan kalau ini ada balkonnya. Yang terakhir adalah, saya lupa sampaikan bahwa kita semuanya juga TV-nya, channel-nya udah full HD. Dan juga STB-nya itu udah smart, Android. Jadi buat penghuni udah gak perlu lagi beli smart TV di sini. Karena udah disediakan ya Pak ya? Android-nya udah, apa, STB-nya udah mau tipe Android dan smart. Jadi tinggal pasang keyboard yang wireless sama MOS wireless, udah seperti komputer. Buka YouTube, buka Gmail, buka Facebook yang ada di internet, semuanya free. Ini lebih luas ya Pak dari tipe studio tadi? Ya, ini 47 meter persegi. Dimana ada satu kamar anak, satu kamar utama. Dan fasilitasnya juga sama, ada line TV-nya, ada line AC-nya semuanya. Oke, untuk Pak Dina Soho dan Apartment, sejauh ini kebanyakan dari calon pembelinya adalah pilot dan pramugari gitu. Jadi kebutuhannya kenapa? Karena Pak Dina sendiri itu berlokasi sangat dekat dengan airport. Hanya sekitar 15 menit menuju airport. Seberapa intensnya itu setiap minggu, hampir setiap minggu kami dikunjungi oleh calon-calon pembeli yang ingin membeli Pak Dina Residence. Alasan untuk memilih kami, Prime 360, sebagai Digital Property Consultant Anda adalah kami melayani dengan hati kami memberikan proyek-proyek yang baik dan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan juga kami juga mau menjadi satu partner dan bukan hanya sebagai tenaga penjual. dan juga kami memberikan kepuasan sebagai pembeli-pembeli. Terima kasih.